Tuhan berfirman kepadaku, sekalipun Musa dan Samuel berdiri di hadapanku, hatiku tidak akan berbalik kepada bangsa ini. Usirlah mereka dari hadapanku, biarlah mereka pergi. Dan apabila mereka bertanya kepadamu, kemanakah kami harus pergi? Maka jawablah mereka, beginilah firman Tuhan. Yang kemaut, kemautlah. Yang kepedang, kepedanglah. Yang kekelaparan, kekelaparanlah. Dan yang ketawanan, ketawananlah. Aku akan mendatangkan atas mereka empat hukuman. Demikianlah firman Tuhan. Pedang untuk membunuh, anjing-anjing untuk menyeret-nyeret, burung-burung di udara, dan binatang-binatang di bumi untuk memakan dan menghabiskan. Dengan demikian, aku akan membuat mereka menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi. Oleh karena segala apa yang dilakukan Manashe bin Hiskiah, Raja Yehuda di Yerusalem. Siapakah yang akan merasa kasihan terhadap engkau, hai Yerusalem? Dan siapakah yang akan turut berduka cita dengan engkau? Siapakah yang akan singgah untuk menanyakan perihal kesehatanmu? Engkau sendiri telah menolak aku. Demikianlah firman Tuhan. Telah pergi meninggalkan aku. Maka aku mengacungkan tanganku dan membinasakan engkau. Aku sudah jemuh untuk merasa sesal. Aku menampi mereka dengan tampi di kota-kota negeri. Aku membuat umatku kehilangan anak dan membinasakan mereka. Karena mereka tidak berbalik dari tingkah langkah mereka. Janda-janda di antara mereka. Aku buat lebih besar jumlahnya daripada pasir laut. Aku mendatangkan ke atas ibu dan teruna. Suatu peminasa pada tengah hari. Dengan tiba-tiba aku menurunkan ke atas mereka kegelisahan dan kekejutan. Maka meranalah perempuan yang sudah tujuh kali melahirkan. Nafasnya mengap-mengap. Baginya matahari sudah terbenam selagi hari siang. Ia menjadi malu dan tersipu-sipu. Sisa mereka akan kuserahkan kepada pedang di depan musuh-musuh mereka. Demikianlah firman Tuhan. Celahkalah aku, ya ibuku. Bahwa engkau melahirkan aku. Seorang yang menjadi buah perbantahan. Dan buah percederaan bagi seluruh negeri. Aku bukan orang yang menghutangkan. Ataupun orang yang menghutang kepada siapapun. Tetapi mereka semuanya mengutuki aku. Sungguh, ya Tuhan. Aku telah melayani engkau dengan sebaik-baiknya. Dan telah membela musuh di depanmu. Pada masa kecelakaannya. Dan kesesakannya. Dapatkah orang mematahkan besi? Besi dari utara dan tembaga. Harta kekayaanmu. Dan barang-barang perbendaharanmu. Akanku berikan dirampas sebagai ganjaran atas segala dosamu. Di sekenap daerahmu. Aku akan membuat engkau menjadi budak musuhmu. Di negeri yang tidak kau kenal. Sebab dalam murkaku telah mencetus api yang akan menyala atasmu. Engkau mengetahuinya, ya Tuhan. Ingatlah aku dan perhatikanlah aku. Lakukanlah pembalasan untukku terhadap orang-orang yang mengejar aku. Janganlah membiarkan aku diambil. Karena panjang sabarmu. Ketahuilah bagaimana aku menanggung telaan oleh karena engkau. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu. Maka aku menikmatinya. Firmanmu itu menjadi kegirangan bagiku. Dan menjadi kesukaan hatiku. Sebab namamu telah diserukan atasku. Ya Tuhan. Allah semesta alam. Tidak pernah aku duduk beria-ria dalam pertemuan orang-orang yang bersendanggurau. Karena tekanan tanganmu. Aku duduk sendirian. Sebab engkau telah memenuhi aku dengan geram. Mengapakah penderitaanku tidak berkesudahan. Dan lukaku sangat payah. Sukar disembuhkan. Sungguh. Engkau seperti sungai yang curang bagiku. Air yang tidak dapat dipercayai. Karena itu. Beginilah jawab Tuhan. Jika engkau mau kembali. Aku akan mengembalikan engkau menjadi pelayang di hadapanku. Dan jika engkau mengucapkan apa yang berharga dan tidak hina. Maka engkau akan menjadi penyambung lidah bagiku. Biarpun mereka akan kembali kepadamu. Namun engkau tidak perlu kembali kepada mereka. Terhadap bangsa ini. Aku akan membuat engkau sebagai tembok berkubu dari tembaga. Mereka akan memerangi engkau. Tetapi tidak akan mengalahkan engkau. Sebab aku menyertai engkau untuk menyelamatkan. Dan melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan melepaskan engkau dari tangan orang-orang jahat. Dan membebaskan engkau dari kendaman orang-orang lalik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!